Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, guna memberikan pedoman penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalsel melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan di satu hotel di Banjarbaru menggelar Sosialisasi Perda Provinsi Kalsel No. 1 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan kearsipan. Sosialisasi ini dihadiri peserta dari BUMD, Lembaga Pendidikan SMA dan SMK Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, serta Orpol dan Ormas Tingkat Provinsi. Tujuan sosialisasi ini agar para penyelenggara kearsipan dan berbagai lembaga tersebut menjalankannya sesuai dengan prinsip, kaedah dan standar kearsipan yang komprehensif dan terpadu sehingga terwujud ketersediaan arsip yang autentik sebagai alat bukti yang sah. Kepala Dispersif Kalimantan Selatan Hajah Nurliani mengungkapkan, meski saat ini pihaknya hanya mempunyai 4 orang arsip Paris, namun tak mengurangi semangat untuk terus berbenah dan memajukan kearsipan di Kalimantan Selatan. Kami sesuai dengan motor Kalimantan Selatan bergerak. Ya Alhamdulillah kan seperti yang Buna sebut tadi, ada membawakan hasil kemarin baru saja Gubernur kita dapat penghargaan pengawasan kearsipan kemarin di Surakarta Pantengah 26 Februari. Nah tahun ini pula akan ada lomba LKD Teladan, lembaga kearsipan darah Teladan. Itu beda ya dengan yang Gubernur dapat kemarin itu untuk pengawasan kearsipannya. Jadi semoga kita memperbaiki peringkat lah ya Pak Andi dulu. Sementara itu Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Arsip Nasional Republik Indonesia Haji Andi Kasman sangat mengapresiasi kinerja Bunda Nunung sebagai kepala dispersif yang telah memajukan dunia kearsipan di Kalimantan Selatan. Salah satunya dengan menyelenggarakan sosialisasi yang dihadiri berbagai kalangan lintas sektor. Kita lihat bahwa perkembangan kearsipan di Kalimantan Selatan ini itu sangat melejit. Ditandai dengan pembangunan gedung deput ini yang sangat luar biasa yang membangun dengan citra karsipan dengan rumah adatnya itu ya, rumah banjar itu. Ini menarik ini. Saya kira itu tidak terlepas dari peran-peran beliau. Ini hanya raksipan arsip nasional, secara nasional. Ini loh kok hebat banget karsipan ini ya. Bisa mau melakukan kegiatan mengandai ormas, organisasi politik, dan perusahaan termasuk dunia pendidikan. Diharapkannya dengan partisipasi masyarakat bagi penyelamatan serta pendaya gunaan informasi sumber arsip, keberadaan arsip dapat menjadi alat bukti yang sah dan bernilai guna tinggi. Ahmad Ramadhani, Bancar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.